Di video kali ini kita akan membahas cara kedua konversi bilangan heksadesimal ke bilangan binar. Bilangan heksadesimal merupakan bilangan berbasis 16, yang mana terdiri dari 0 sampai 9, kemudian A, B, C, D, E, dan F. Huruf A itu mewakili angka dari 10, B11, C12, D13, E14, dan F15. Sedangkan angka tertinggi pada bilangan heksadesimal adalah 15. Baiklah, di video sebelumnya kita pernah membahas tentang cara pertama konversi bilangan heksadesimal dengan cara tiap digit bilangan heksadesimal dikonversi ke 4 digit bilangan binar. Jadi ini ada kaitannya dengan video cara pertama ya, bahwa bilangan heksadesimal ini jika dikonversikan harus ke 4 digit bilangan binar. Baiklah, kita langsung di pembahasan soal. Misalkan di sini ada bilangan heksadesimal 5, berapakah angka binar? Di sini sudah saya sediakan tentang tabel bagaimana mengkonversikannya, yaitu tabel rumus konversi heksadesimal ke binar. Yang mana terdiri dari sebelah kanan dan sebelah kiri, terdiri dari 4 bit atau dalam satu kelompoknya adalah 4 bit bilangan binar. Jika kita perhatikan, ini 8 tambah 4 itu sama dengan 12, kemudian tambah 2, 14, tambah 1, 15. Itu kembali lagi kepada angka tertinggi pada bilangan heksadesimal. Jadi dia kenapa 4 bit atau dalam satu kelompoknya 4 bit dalam satu kelompok. Oke, di sini ada sebelah kanan dan ada sebelah kiri. Karena di soal ini baru 1, yaitu angka 5, maka kita taruh, kita kerjakan di kolom sebelah kanan. Jadi di sini, angka 5 itu angka binarnya adalah kita taruh di 4 dan 1. Selebihnya kita kasih nilai 0 dan 0. Ini kembali lagi cara konversi bilangan desimal ke bilangan binar ya, secara rumus dasarnya. Jadi makanya harus diperhatikan dan harus benar-benar paham dalam konsep konversi bilangan desimal ke binar atau binar ke desimal. Jadi hasil dari bilangan heksadesimal 5, yaitu 0, 1, 0, 1. Nah, di bilangan 0, di sebelah kiri 1 ini bisa ditulis ataupun tidak, karena tidak memiliki nilai jika dia terletak di sebelah kiri angka 1. Baiklah, kita soal berikutnya, yaitu 1, 3. Kenapa 1, 3? Nanti kita akan bisa membedakan antara 13 dengan 1, 3. Jadi ini cara membacanya bilangan desimal adalah 1, 3. Dan kita menggunakan tabel kembali, 3 kita kerjakan di sebelah kanan, yaitu dengan cara memberikan angka 1 di 2 dan 1 lagi di 1. 1, 1. Ini berarti nilainya 0 dan 0. Kemudian 1, kita kerjakan puluhan ini. Kita kerjakan di sebelah kiri. Jadi cukup ditaruh di sini adalah 1. Maka hasilnya adalah 1, 0, 0, 1, 1. Gitu ya, paham ya? Untuk selanjutnya, di soal selanjutnya adalah D sama dengan 13. Ini kalau misalkan di soal bisa jadi tidak dicantumkan sama dengan 13. Karena kita harus mengetahui huruf D itu adalah angkanya 13. Jadi berapakah nilai binarnya? Maka kita masukkan ke tabel. Nah, di sinilah disebut dengan 13 bedanya dengan 1, 3 di sebelumnya. Jadi di sini cukup dikerjakan di sebelah kanan. Oke, karena dia cuma satu bilangan ya. Satu angka atau satu huruf. Maka cukup dikerjakan di kolom sebelah kanan, yaitu 13. Dengan cara masukkan angka binari di 8, 1 di 8, 1 di 4, dan 1 di 1. 8 tambah 4 tambah 1 sama dengan 13. Maka di sini adalah 0. Hasilnya yaitu 1, 1, 0, 1. Soal terakhir. Di soal terakhir adalah D, 4. Maka di sini ada 2 angka atau 2 bilangan ya. Kira-kira seperti itu. Maka berapakah nilai binarnya? Jadi lagi-lagi kita kerjakan yang 4 ini kita taruh di sebelah kanan. Yaitu kita taruh 1 di 4 dan selebihnya adalah 0, 0, dan 0. Kemudian baru kita kerjakan D. Di sini masih kita ingat di sebelumnya adalah 13 ya. Jadi 8, 4, kemudian 1. Kemudian kita taruh di sini 0. Maka hasil dari bilangan hexadecimal di 4 yaitu binarnya 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Seperti itu ya. Jadi kira bisa diperlati ya. Nah kalau misalkan ada pertanyaan bagaimana kalau nilainya adalah ratusan. Misalkan harus sebelah kiri lagi. Itu bisa tinggal ditambahkan ke sebelah kiri 4 bit di sebelah kiri ya. Namun lagi-lagi kita ingatkan kita di sini cukup membahas tentang bilangan binar yang 8 bit. Karena sistem komputer kita kebanyakan menggunakan sistem 8 bit sama dengan 1 karakter. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat menikmati.